Sepasang suami istri ajukan pra-peradilan di pengadilan negeri Jambi. Hal ini dikarenakan penangkapan dan penahanan tersangka tidak sesuai prosedur. Terkait penangkapan Amir Hamzah atas kasus ekspor benih lobster dan sedangkan Dewi Listianawati dikaitkan dengan dugaan kasus pencucian uang. Tersangka sepasang suami istri kasus ekspor benih lobster dan dugaan pencucian uang atas nama Amir Hamzah dan Dewi Listianawati yang ditangkap pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Tanjung Jamung Timur mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri Jambi melalui tim kuasa hukumnya. Permohonan pra-peradilan sudah terdaftar di pengadilan negeri Jambi pada tanggal 3 Desember 2021 lalu dengan nomor 15-PID.PRA.2021-PNJMB dan 16-PID.PRA.2021-PNJMB Tim penasihat hukum terdakwa mengatakan pihaknya mencari keadilan dengan mengambil upaya hukum disebabkan adanya kesalahan prosedur dalam penangkapan serta penyitaan aset tersangka. Ini terkait penangkapan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Polda Jambi, khususnya Krimsus, subkit 2. Yang mana terhadap tindakan itu kami melihat ada suatu kesalahan. Makanya kami menempuh lembaga pra. Itu menentukan apakah itu para ruga yang kami lihat itu ada kesalahan. Kami ambil payah hukum ini supaya terhadap klien kami mendapat keadilan. Ibu Dewi Kristianawati dan saudara Amir Amzah hari ini sudah ditahan di Polda Jambi. Hari ini kami mencari keadilan dengan membuka tindakan yang dilakukan oleh Polda Jambi dengan melakukan penangkapan dan penyitaan ke barang-barang berharga milik pelayan kami. Itu perkara atas nama Ibu Dewi Kristianawati itu, itu kan tetap dulu itu kan harus ada pidana asal. Pidana asalnya di bidang undang perikanan ini itu beliau dikatakan ikut serta. Tetapi itu belum ada proses dan kepastian hukum apakah dia ikut serta di pidana asal. Nah, tahu-tahu Dewi ditahan dalam pidana turunan, yaitu tindak pidana petisian 2. Nah, itu yang agak aneh, nanti kita uji di penganilan. Dijelaskan bahwa para tersangka sudah ditahan di Polda Jambi dan dilakukan penyidikan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 mendatang. Iqbal, Cik TV, melaporkan.